Pemerintah Jokowi telah mengumumkan jajaran kabinet yang akan membantunya selama menjabat 5 tahun ke depan. Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dipercayakan Jokowi kepada seorang pemuda berusia 35 tahun yang membuat raksasa suatu perusahaan startup berlevel oleh Kakon Indonesia, Nadiem Makarim. Sebagian besar dari kita tahu siapa itu Nadiem Makarim, terutama kalian yang nonton video ini. Pria kelahiran Singapura 4 April 1984 ini sukses besar dengan startup buatannya, dengan aplikasi buatannya Gojek. Akhirnya berjalannya waktu Gojek yang dibangun tahun 2011 di sebuah garasi di jarak Jakarta Selatan, kata dia. Itu menjadi suatu perusahaan startup level Dekakon atau perusahaan yang berdiri 10 miliar dolar saat ini. Atas hal itulah makanya mungkin Presiden Jokowi memilih beliau untuk menjadi pimpinan di Kementerian Pendidikan. Berharap akan muncul anak muda-anak muda baru, anak muda yang bisa berinovasi dan akhirnya sukses mengantarkan Indonesia di dunia digital yang semakin pesat ini perkembangannya. Halo non, ada rajanya kompo? Ada non, ini polytron green kompo. Boleh coba on? Boleh, boleh, boleh. Coba dulu, baru beli. Wow, oke punya nih. Ini rajanya kompo, bisa karaoke lagi. Buat apa beli kompo biasa. Setelah gue baca di beberapa informasi, ternyata Nadiem Makarim bukan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ayahnya, Nono Anwar Makarim merupakan pengacara kondang, pengacara sukses di Republik ini yang juga pernah menjadi pimpinannya Hotman Paris di tahun 1980-an. Kemudian, adik dari ayahnya, Mayor General TNI Purnawirawan Zaki Makarim pernah menjadi Kepala Badan Intelijen ABRI pada masa jabatannya dulu, saat ini sudah pensiun. Kemudian, Adi Makarim mempunyai paman, adik dari ibunya Atika Al-Kadri, yaitu Maher Al-Kadri, seorang konglomerat dari zaman Orde Baru dulu, yang saat ini menjadi sahabat karibnya Penteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bukan nih, Bu? Ayah, Beti duluan dong, Bu. Ada perlu nih. Duh, makanan sih, bur-bur amat. Ada aja. Beti dong, dapat kemalian, paru ngga engkak. Eh, Bet, Baigon memang lain harganya, tapi makanya jauh lebih hemat. Ah, masa? Iya. Kalau Beti mesti pasang beberapa biji semalaman, mana nyamuknya genit-genit, abis deh Badan Beti pada digigitin. Makanya pake Baigon, cukup satu semalaman, nyamuk pada mabur semuanya. Ayih, Baigon top banget ya. Kalau begitu Beti pake Baigon aja. Baigon, jaminan mutu. Dan tidak sampai dari situ aja, level pendidikannya pun menjadi referensi penting buat Nadi Makarim akhirnya bisa menjadi seorang yang berhasil, menjadi seorang yang sukses, sampai akhirnya menduduki kursi menteri. S1-nya, hubungan internasional di Brown University London, kemudian dilanjutkan S2 di Harvard University, jurusan Business Administration. Ada beberapa akademisi yang meragukan kinerja Menteri Pendidikan yang baru ini, namun tidak sedikit bula pihak yang mendukung dan memberikan support untuk Menteri Pendidikan Kebudayaan yang baru ini, terutama dari kaum milenial yang berharap suatu saat, masa depan, kaum anak muda yang saat ini bersekolah itu bisa menguasai dunia digital, bisa memberikan suatu inovasi yang akhirnya mengangkat derajat bangsa Indonesia ini melalui pendidikan. Terima kasih telah menonton! Lalu bagaimana nasib PT Gojek Indonesia setelah Nadi Makarim mundur dari jabatannya dan memilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Tongkat estafet kepemimpinan PT Gojek Indonesia diserahkan Nadi Makarim kepada Andres Sulistio dan Kevin Alui, di mana Andres Sulistio memiliki peran besar yang begitu signifikan dalam membangun fondasi yang kuat bagi PT Gojek Indonesia. Hasil kerja kerasnya pula lah, PT Gojek Indonesia mendapatkan investasi yang besar dari para investor di luas dunia, seperti Google contohnya salah satunya, sebesar 56 triliun rupiah. Kemudian, Kevin Alui memiliki peran besar dalam pemasaran dan produk. Tidak cuma itu, Kevin Alui juga memimpin tim data dan engineering untuk teknologi informasi di PT Gojek Indonesia. Atas dasar hal itulah, maka Nadi Makarim mempercayakan kedua orang itu untuk dapat menjalankan operasional dan mengembangkan PT Gojek Indonesia untuk jenjang yang lebih baik lagi. Kita sebagai mitra berharap dengan dua orang yang baru memimpin ini penggantinya Nadi Makarim. Sebenarnya, bukan orang baru dalam Gojek Indonesia karena Andre dan Kevin ini sama-sama membangun PT Gojek Indonesia bersama Nadi Makarim dari awal, dari tahun 2011. Oleh karena itu, mereka berdua sangat paham dan mengetahui persis apa yang terjadi dalam Gojek Indonesia. Kita sebagai mitra berharap dengan kepimpinan mereka bisa lebih memakmurkan kita sebagai mitra dan bisa membuka pintu komunikasi yang lebih baik antara mitra dan PT Gojek Indonesia. Dan untuk Nadi Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, kita berharap banyak bisa memberikan suatu dampak positif yang baik untuk dunia pendidikan dan kebudayaan, memberikan masa depan yang cerah buat para siswa-siswi dan kebudayaan Indonesia, membuat kebudayaan Indonesia lebih tinggi lagi derajatnya di mata internasional. Dan anak-anak muda sekarang juga bisa berkarir dan menunjukkan bangsa Indonesia itu bisa dilihat dan benar-benar bisa diperhitungkan di internasional. Semoga pilihan Pak Jokowi ini menjadi pilihan yang tepat dan kita semua berharap, kita semua mendukung apa yang menjadi pilihan Pak Jokowi ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik buat bangsa Indonesia. Apapun pilihan kalian, sudah tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, semua demi Indonesia Maju seperti nama Kabinet 2019-2024 Indonesia Maju. Sampai jumpa di video selanjutnya.